Intro Sebelakangan ulah wisatawan asing di Bali ini menjadi perbincangan di publik Turis asing tersebut berulah lantaran melakukan aksi di luar ketentuan hukum Indonesia Nah ulah wisatawan asing ini turut membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara Pasalnya MJ Listener secara tegas Sandi mengingatkan agar turis asing mengikuti peraturan yang berlaku di tempat wisata Atau akan menindak tegas dengan cara dideportasi Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan ulah wisatawan asing di Bali Kita sudah terhubung bersama dengan Cok Bagus Pemayun Kadis Pariwisata Bali Selamat siang Pak Bagus Selamat siang Mas Selamat siang Mbak Halo selamat siang Pak Bagus Selamat siang Mbak Nah melihat kondisi Bali yang sekarang ya Abdi ya dengan banyaknya permasalahan yang ada Lalu kan tadi kita juga mendengar ya Pak Bagus Bahwa Gubernur Bali itu kan membentuk satuan tugas untuk menertibkan turis asing nakal yang di Bali ya Nah apakah Satgas ini sudah berjalan Pak? Baik terima kasih Mbak Angel dan Mas Memang betul seiring dengan Bali bebas karantina tanggal 7 Maret 2022 Wisatawan asing mancanegara banyak datang ke Bali Hampir 2,3 juta wisatawan mancanegara tahun 2022 Tentu banyak pula ada persoalan-persoalan juga Kami sudah menutup hal itu dengan pemberitaan di media sosial begitu makanya Nah untuk itu di tahun 2023 Pak Bagus Bungur Bali sangat atensi sekali untuk menerapkan palisata berkualitas dan bermartabat Karena memang rolnya sudah dibuat perda 5 tahun 2020 tentang Standar peningkaran perusahaan budaya Bali dan pergub 28 setan tata kelola perusahaan budaya Bali Nah itu dibentukkan Satgas Satgas ini tadinya adalah untuk mengenai tata kelola perusahaan budaya Bali Tidak hanya mencakup orang asing saja Tapi juga bagaimana mengelola Bali sebagai destinasi dunia Dari hulu sampai hilir Nah kemudian apa langkah konkretnya sejauh ini sudah dibentuk Satgas Kemudian dalam waktu dekat apa tindakan yang akan dilakukan Untuk menertibkan turis wisatawan asing yang nakal ini Pertama Satgas ini dibentuk bukan berarti tumpang pindih Bukan berarti iritasi dengan tim yang ada yang lain Kami Satgas ini dibentuk untuk mengeksplorasi Mengkoordinasikan segala sesuatu terkait dengan tata kelola perusahaan budaya Bali Terkait dengan orang asing Kita sudah mengatakan Sudah sempat timnya sudah jalan Sesuai dengan arahan Misalnya terkait dengan imigrasi Ada kesnya imigrasi Dia menyalahgunakan keimigrasian Kami serahkan imigrasi Dan sudah dilakukan oleh Kanwil imigrasi Oleh kandil imigrasi di Bali Melakukan deportasi Kemarin pemberitaannya seperti itu Dan di BAPES ini langsung dipimpin oleh Pak Gup, Pak Kapolda Dan Kanwil hukum dan HAM Termasuk dengan Kepala Imigrasi Sudah berapa orang Pak yang dideportasi Kemarin dikitakan bahwa itu kan baru lima yang kemarin Karena tim ini silent ya Bekerjanya silent mengecek kemana Memastikan kembali tidak bisa bergabah sekali Kita melakukan sesuatu yang memang tugas itu Karena memang dari kesnya kemarin Menyalahgunakan imigrasi Imigrasi betul-betul menjalankan Apa yang menjadi keinginan Daripada regulasi di Bali ini Sebagai tata kelola perusahaan budaya Yang berkualitas masyarakat ini Nah kaitannya dengan adanya penyalahgunaan Kenaraan di penyalahan raya itu Polda Bali sudah sangat intensif Sekali juga melakukan rahasia Melakukan patroli lutin Sekarang dengan beberapa kali Sudah diturunkan Kalau kita lihat pemerintahan-pemerintahan sekarang itu Nah ini adalah hasil koordinasi kami Tim Satgas ini Karena rebut kemarin Sudah Satgas kita ketemukan semua Dan sangat antusias Sehingga kita nanti selama minggu sekali Kita lakukan evaluasi Apa-apa saja yang harus kita lakukan Apa yang kita belum Itu saja sih Nah Pak bagus Selain penyalahgunaan di lalu lintas ya Pak ya Masalah ada hasil lain nggak sih Pak Identifikasi masalah yang sudah didapatkan oleh Tim Satgas Selain penyalahgunaan lintas Oke Pertama Pertama kami mengakui Kita harus ada edukasi Terhadap makhluk wisatawan Kita lakukan adalah Dari wisatawan sejak mulai datang ke Bali Atau sebelum datang ke Bali Kita sudah sampaikan ke tour operator kita Agar menyampaikan Apa yang harus dilakukan di Bali Apa yang boleh Apa yang tidak Termasuk di bandara Juga kita membuat video Video-video Atau Atau narasi-narasi Yang menyampaikan Bahwa informasi Wisatawan Apa yang harus dilakukan di Bali Harus mengikuti Muatan lokal di Bali Harus mengikuti aturan Secara nasional Karena Bali bagian pada NKI Termasuk kami juga Dengan GP Bali Gabungan Industri Pali wisatawan Indonesia Kami menempatkan Bali host Pandu di tempat-tempat strategis Kawasan strategis Untuk memasangkan Apa yang harus dilakukan oleh wisatawan Bila mana Dia melakukan Kegiatan Yang di jalan raya Apa itu Melakukan Apa namanya Kegiatan Untuk mengunjungi Kawasan Misal Kepura Apa yang harus dilakukan Seperti adat Bali Itu yang kita lakukan Untuk edukasi di Hulu Nah tentu Dalam keadaannya dengan Satgas Kami sudah selalu berkoordinasi Karena memang timnya Tersebar ini Kalau tim pengawasan Pengawasan orang asing Juga di Kespangpol Ada Pengawasan tenaga kerja asing Ada di Disnaker Ada tim Pora Juga dikambil imigrasi Di Kempala Imigrasi Kantor Imigrasi Itu kambil pengawasan orang asing juga Nah ini tim ini Menyatukan satu Jadi Satgas itu Kita berkolaborasi Berkoordinasi Tengah intensif Kemarin Kalau kita lihat kesnya Kaitannya dengan keimigrasi Kita setelahkan ke dalam tim imigrasi Kalau mengenai Kaitannya dengan Kepelantasan Kita setelahkan ke Polda Mampu Pidana Umum Kalau memang ada Hal-hal yang seperti itu Itu yang kita lakukan Pak Bagus tadi Pak Bagus katakan Bahwa timnya ini tersebar Di beberapa tempat Nah ini daerah mana saja Mungkin yang menjadi Titik fokus Dari pengawasan Dinas Pariwisata Mungkin Karena ada banyaknya laporan Misalkan ya Contoh di daerah Seminyak Atau di daerah Canggu Yang menjadi titik fokus Di daerah mana saja Memang kami fokus sekarang Di tiga kabupaten Badung Denpasar Dan kiannya Karena tempat ini Kawasan pariwisatanya Paling banyak Bukan berarti Kami mengambilkan Wilayah lain Tapi memang ini Kita lebih intensifkan Dengan tidak menutup Kemungkinan daerah lain Kita Kita pantau juga Digantung Kesnya juga Kalau memang ada Masudara laporan Apa kita turun juga Kesana Berarti banyak laporan Di tiga kabupaten itu Pak Ya Kabupaten ini Kita laporannya Kita tampung Memang ada penampungannya Ada di Di kepala Kantor imigrasi Juga kita Sudah siapkan Tempat-tempat Untuk Ada bila mana Ada Masuk-masukan Karena di imigrasi sendiri Memang ada Ada WA grup itu Dengan Dengan kepala Kepala Adat Di Bali Beberapa kepala adat Di kawasan Tigi Seperti kuda dan sebagainya Sehingga Kami Ini desa adatnya Berperanah penting sekali Melaporkan Lalu ada Wisatawan di daerahnya tersebut Melakukan sesuatu Yang dianggap Tidak sesuai dengan Kaedah-kaedah Yang ada di Kawasan itu sendiri Oke Pak Bagus Terkait dengan Aturan imigrasi Yang juga tadi Sudah Anda katakan Ada gak sih Pak Semacam Aturan yang Kemudian Semakin diperketat Kalau kita mencontoh Negara-negara lain Pada saat Pembuatan Visa Wisata Itu sampai ada Tiket pulang pergi Ada laporan Keuangan Karena ini Selain ada Kasus nakal ini Kan juga ada Dugaan bahwa Turis asing ini Bekerja di Bali Begitu Mereka membuka Lapangan pekerjaan Ekonomi Sehingga Mengancam Dari Orang asli kita Nah Ada gak sih Pak Dari usulan Dari dinas pariwisata Di Bali Kemudian Untuk meningkatkan Aturan dari Imigrasi Ke imigrasian Saat mereka akan Membuat visa Begitu Jadi Jangan lama-lama Di sini Biar bisa kembali Ke sana Ada gak Pak Aturan yang Ditingkatkan Semacam itu Pertama Memang betul Ini memang Dilema sekali Bali sangat memperlukan Menjelatangan wisatawan Manjana Negara Ya kan Di satu sisi Memang Kemudahan-kemudahan Kita berikan Kepada wisatawan Manjana Negara Beratang ke Bali Dan bagian daripada Kebijakan kita Untuk bagaimana Bali Kembali Cepat pulih Apalagi Kemarin memberikan Sisa on arrival Hampir 86 Dan kita usahkan lagi Sebesar 87 lagi Sehingga Totalnya hampir 170-an Kita Nah tentu Ini Salah satu syarat-syarat itu Memang kami sudah bahas Sudah Kita koordinasikan Dengan imigrasi Apakah polanya Seperti-seperti Yang lain Karena memang Itu bagian daripada Regulasi yang ada Di Imigrasi itu Tapi kita sudah Koleh komunikasi Koleh koordinasi Karena memang Itu juga masukan Dari teman-teman Komponen Balisata Maksud dari kita sendiri Dinas Maksud dengan Terkait Karena memang Hal-hal itulah Yang mungkin Membuat Wisatawan Menjadi Dalam tanda kutip Seperti sekarang ini Tetapi Kami secara Secara intensif Kami selalu Berkoordinasi Terkait dengan Sasaran yang tadi Yang usulan-usulan Seperti itu Oke Pak Bagus Nah tadi juga Gubernur Bali Menyebutkan Bahwa turis asing Dilarang menyewa Maupun mengendari motor Selama liburan di Bali Nah ini ya Pak Bagus Yang mengingatkan Sebenarnya kalau jalan Di Bali itu sangat kecil Ya Pak ya Lalu Pak Gubernur bilang Untuk menyewa travel Nah itu kan pasti akan Kalau mobil-mobil besar pun Pasti akan menimbulkan Kemacetan Nah mungkin yang jadi Sorotan yang paling Yang pengen saya tanyakan Tentu bagaimana nih Nasib turis asing Yang memiliki SIM Dan juga warga lokal Yang memiliki usaha Jasa sewa motor Apakah itu benar-benar Dinonaktifkan Atau bagaimana Pertama Pak Gubernur Saya teman beliau Itu kan karena Memang ada dasarnya Karena memang ada Per-Gub 28 Mengenai Keperiksaan Budaya Bali Itu kalau kita lihat Di pasal 7 ya Itu diurub Itu ada Disebutkan memang Wisatawan yang Harapkan yang akan datang Itu adalah Mengenakan Adalah Kendaraan wisata Nah tentu kendaraan wisata Itu kendaraan wisata Yang punya izin Itu loh Iya kan Kendaraan izin Nah itu Kalau kita biasanya Kalau di luar negeri Kan memang Tidak pernah kita Menyewa motor Dan sebagian mobil Kan pasti kita mengenakan Kendaraan-kendaraan wisata Yang ada di sana Dan ini sudah diatur Di dalam Per-Gub 28 Tata-tata Kewesatan Budaya Bali Itu Di pasal 7 Itu Oke Seperti itu Nah tentu Dalam Dalam Jalan ini Saya nanti Masih merapatkan juga Dengan Dengan Kewesatan Bali Besok hari ini Besok kita Sudah undangan rapat Terkait dengan Hal-hal seperti ini Kita bahas Seperti apa Polanya Kalau memang Seperti ini Ada solusi Seperti apa Oke Oke Pak bagus terakhir Mungkin bisa dipaparkan juga Bagaimana untuk menjamin Kondusivitas Dan juga keamanan di Bali Apalagi pekan depan Bali akan merayakan Hari Raya Nyepi Seperti apa Pak Pertama Tentu Saya berharap Bantuan dari teman-teman Komponen Pahasata Menyampaikan Kepada Wisatawan Yang tinggal Di usahanya Atau Dia mengajak Dengan wisatawan itu Agar menyampaikan Apa yang harus dilakukan Di Bali Karena di Bali Sekarang Ini kan regulasinya Sudah ada Dari hulu sampai ini Sudah lengkap Jadi Mudah-mudahan Itu bisa disampaikan Oleh teman-teman Komodisata Itu berharap Saitu Dalam wisatawan Juga kami harapkan Wisatawan Sudah betul Agar mematuhi Apa yang menjadi Arahan-arahan Dari pemandu wisata Teman-teman Pemilih hotel Akubodasi Yang ada di Bali Seperti apa yang harus lakukan Sehingga Liburan ini bisa enak Panjang Apalagi menyambut Hari Raya Nyepi ini Kami berharap juga Semua hal Dengan memberikan Suasana yang kondunci Suasana nyaman Aman Karena Bali memang Tempat yang masih aman Dan nyaman Untuk digunjungi oleh wisatawan Baik asing Maupun nasional Baik ya Kita harapkan Bali selalu aman Dan juga Para wisatawan asing ini Bisa mematuhi aturan Artinya ini win-win solution Jangan sampai aturan juga diperketat Mereka juga jadi takut Mau ke Bali Jadi ada win-win solution Antara wisatawan asing Dan juga Pemerintah kita Biar mereka juga nyaman Di Bali Baik Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Cok Bagus Pemayun Kepala Dinas Pariwisata Bali Sudah bergabung Dan juga menjelaskan bersama kami Di program Prime Time Terima kasih Pak Selamat kembali beraktivitas Selamat siang Pak Bagus Selamat siang Salam sehat Salam sehat